assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semuanya jumpa lagi bersama ib channel ini ib mau liatin hasil kerajinan ya kerajinan ini tuh apa ya namanya jadi rotan ini rotan ya rotanya itu rotan yang tua ambilnya jadi hutan gitu dan ini tuh awet banget ya sampai puluhan tahun karena kalau misalkan kita mau pakai wadah ini untuk panen-panen bisa untuk apa aja pokoknya bisa deh ini tuh instan gitu ya buat wadah apa aja gitu biasanya aku itu kalau misalkan panen-panen pakai wadah yang agak kecilan di sini ya ini agak gedean ya tuh bunder gitu ya bulat karena ini belum jadi belum jadi maksimal ya belum sempurna gitu satu hari lo ngerjain ini Alhamdulillah ya udah jadi kayak gini ini kalau kalau dijual di toko-toko yang punya kerajinan kayak gitu mahal belinya ampe ratusan beribu kayak gitu ya tapi di sini kalau misalkan ada yang mau beli ya kayak kemarin itu enggak dijual sih ya cuma kadangan yang namanya di kampung kan ada ada aja gitu yang mau beli gitu terus di dikasihin gitu dikasihin dijual gitu sama mereka kalau ngerjual kita buat pakai sendiri kayaknya cuma Rp50.000 yang gede loh yang gede kalau kita beli di toko apa ya namanya di toko kerajinan kayak gini ini tuh hampir hampir 100 ke atas loh Rp150.000 bahkan yang kecil aja yang kecil aja itu aku beli kemarin itu berapa ya ya 70-an gitu buat kita panen-panen itu yang ada ininya tapi kalau yang ini enggak ada jinjingannya gitu emang kok kayak gini ini buat wadah-wadah kalau misalkan kita mau nah ini ya rotannya kayak gini udah dibela-bela kayak gini nanti ya besok-besok aku ke hutan gitu liatin kalau misalkan ada rotan-rotan rotannya pohon rotannya nanti aku record gitu ya biar kalian enggak tahu pohon rotannya kayak apa gitu ya Nah ini tuh bikinnya bukan dari bukan dari bambu ya dari rotan kalau dari rotan itu Insyaallah mawet ya puluhan tahun sampai puluhan tahun karena kita udah nyoba ya nyoba sendiri makanya orang-orang itu kalau yang tahu ya yang tahu itu enggak jadi ini tuh bikinnya cuma satu hari ya biasanya kalau misalkan ini apa namanya apa lagi ada tali itu kan pakai tali ya beli tali satu lingkaran itu kan 50 lebih ya hampir 57.000 satu lingkaran kali yang kuning-kuning ini ya bukan tali rapi ya ini ya ngetahu tali jenis apa nggak ngerti juga belinya di toko bangunan banyak kali yang kayak gini kalau misalkan mau ngejalin-jalin itu ada dua macam ya ada yang murah ada yang bagus gitu ya kalau yang murah itu jelek ya talinya mudah putus kayak gitu kalau yang ini enggak sama sekali ya jadi awet gitu ya untuk wadah-wadah kalau di rumah aku ya biasanya kalau misalkan yang gede yang super jumbo bahasanya yang jumbo oh banget gitu dibuat kalau misalkan kita hajatan untuk ngebersihin ayam ya apa untuk wadahin ayam ikan atau sayuran-sayuran yang lainnya gitu ya yang untuk dicuci itu diwadahin ke dalam sini biasanya ya karena gampang banget nirisnya gitu dari ada bolong-bolongnya kan daripada kita pakai baskom yang gede gitu airnya kan nggak niris gitu kalau yang ini kan airnya niris awet makanya gitu ya dan ini bukan cuma yang ini aja ya dibikin ini ada yang kayak gini juga kalau yang kayak gini fungsinya itu untuk nyari ikan ya untuk nyari ikan di sungai gitu atau nggak nyari udang nyari udang di sungai jadi tinggal apa tinggal gigi tarik-tarik jadi aja nanti udang sama ikannya masuk ke dalam situ nah ini udah ada stok ya stok yang kayak gini nah ini ya yang super jumbo ada tiga dan kemarin udah dikasihin ke saudara satu ya dikasihin ke saudara satu karena dia mau bersihin ayam ya bersihin ikan ya karena nyari ikan banyak banget dapet ikan terus nggak ada wadah kayak gini jadi ini tuh ganti saringan ya saringan yang misalkan kalau kita bersihin apa-apa gitu kan dalam apa dalam porsi yang banyak ini bisa atau nggak bersihin sayur bersihin apa kan jadi niris gitu ya atau nggak pokoknya apa aja dia yang ada airnya gitu bisa niris gitu ya airnya bisa keluar nah ini ada yang belum jadi yang gitu ya itu belum jadi bikinnya tuh nggak lama ya paling cuma beberapa hari aja dua hari udah selesai kalau misalkan dikerjain dari satu hari full gitu dikerjain ya selesai cuman biasanya kan ngerjainnya nggak hari udah ya biasanya ada ngerjain ngeramban yang lain juga ya ini dia ya kegiatan ibi ya tapi bukan ibi loh yang bikin ini ibi coba nge-record aja ini dia kegiatan kita di kampung ya di kampung itu menyenangkan loh apa kita panen dari alam kita buat kerejinan kayak gini Alhamdulillah ya tapi sekarang ini nyari rotan itu udah susah banget ya karena udah banyak banget kebun-kebun sawit gitu jadi di sekelilingnya itu udah ditanamin sama kebun-kebun sawit kayak gitu ya jadi rotannya udah di babatinnya semua kayak gitu jadi kita kalau mau ngambil itu dalam ngambil rotannya ya segini dulu ya videonya hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video selamat menikmati